Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya ahmadi di channel ahmadi tv nah guys di video kali ini saya akan menreview 2 VAPE sekaligus yaitu Ijo Captain dan Ijo Jupiter soalnya banyak teman-teman yang menanyakan apa sih bedanya Ijo Captain sama Ijo Jupiter nah sekarang saya akan menreview perbedaan Ijo Captain dan Ijo Jupiter nah kedua VAPE ini saya akan menjelaskannya guys apa perbedaannya soalnya banyak teman-teman yang menanyakan perbedaannya apa sih guys perbedaannya apa sih bang Ijo Captain sama Ijo Jupiter ini nah ini padahal mereknya sama-sama Ijo cuma yang membedakannya guys satu besar satu kecil nah saya akan menjelaskan perbedaannya apa aja mulai dari baterai guys ya mulai dari baterai kita mulai dari Ijo Captain dulu baterainya Ijo Captain 1500 mAh nah sedangkan Ijo Jupiter menggunakan 3000 mAh disitu sudah membedakan baterainya guys nah setelah itu kita ke cut-tricknya ke cut-tricknya ya ke cut-tricknya cut-tricknya dia agak besar daripada Ijo Captain nah sedangkan disini disini juga sudah mulai beda guys disini dia sudah mulai beda nah ini cut-tricknya Ijo Jupiter sekaligus tempat melengketnya coil nah ini masih basah guys makanya ini sedangkan Ijo 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 Captain nah cut-tricknya cut-tricknya lebih kecil dan bodi cut-tricknya tempat melengketnya coil pun beda guys ya tetapi coilnya cocok aja guys maupun Ijo 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 Jupiter ke Ijo 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 Captain cocok aja bisa kok digunakan nah sedangkan gratis coilnya atau syrup coil yang dari dari pabriknya dari pabriknya kalau kita beli baru ada dikasih 2 coil itu 1 di cut-tricknya 1 di dalam kotaknya nah sedangkan kalau Ijo Ijo Captain Ijo Captain dia gratis coilnya 0,7 0,7 ini cocoknya di 0,7 ini cocoknya di liquid nikotinnya tinggi follow liquid-liquid yang tinggi seperti nick 50 dan sebagainya pokoknya nick yang tinggi guys ini cocoknya 0,7 sedangkan yang ikut dikatriknya 0,3 ini buat nick-nick rendah seperti nick 369 nah sedangkan kalau ijoy jupiter yang ikut dikatriknya 0,2 ini buat nick-nick rendah nick 369 guys ya sedangkan gratisnya 0,6 ini buat nick-nick tinggi nick-nick tinggi seperti nick-nick 50 nah mulai selain itu guys di bodi di bodinya ijoy captain sudah nih kayak di bahannya ini kayak lipis nih ini lipis kayak yang lipis di lengket dan di jetkan disini guys sedangkan kalau ijoy jupiter nah ini kayak body kayak kulit ular ya tapi bukan kulit ular ini guys paling kulit ular ini gayanya-gayanya kayak kulit ular tapi bukan bodi ular nah ini itu sudah mulai beda guys lalu itu kalau ijoy captain kalau ijoy captain sudah 40 watt serangkan ijoy jupiter 70 watt disitu juga sudah mulai beda guys ya dan harganya cuma beda 15 ribu harganya cuma beda 15 ribu ijoy jupiter lebih mahal 15 ribu dibandingkan ijoy captain nah kalau kekaknya ijoy jupiter kalau nggak salah ijoy mercury yang sampai 80 watt guys tapi aku nggak ngereviewnya karena barangnya belum ready disini jadi kalau ngebulnya sih asapnya sama aja sih guys ya dari tarikan nafas teman-teman aja gimana cara ngisapnya kurasa asapnya atau ngebulnya sama-sama aja guys sama-sama ngebul dari cara anda aja mengisapnya kalau tarikannya kuat kencang ya pasti ngebul ya guys ya dan kalau untuk koil nggak cepat gosong kalau anda memasang koil seharusnya direndam dulu selama kurang 3-5 menit lah direndam setelah itu baru disap jangan langsung diisi langsung disap jangan itu koil cepat gosong cepat rusak guys ya cepat rusak dan cepat gosong koilnya ini harus benar kalau baru itu harus benar-benar direndam dulu koilnya nah ini dia barangnya guys ini sudah beda ya ini koilnya ini barangnya nah mantap ya nah ini dia barangnya ini aja disini aja sudah membedakan besar sama kecilnya guys ya jadi yang mau nanya-nanya lagi seputaran ijoy bisa di kolom komentarnya nanti guys ya ditanya-tanya jangan lupa di subrek guys ya channelnya minta maaf kalau ada salah kata-kata guys atau cara ngomong saya agak libet karena yang namanya trik saya bikin youtube baru mulai dan baru belajar ya makanya agak libet guys cara menangankannya jadi kalau mau kalau anda kurang paham cara saya menangankan anda bisa menanyakan apa pertanyaannya nanti saya menjawab di kolom komentarnya guys jangan lupa di like di subrek di share oke guys dan sekian dulu sedikit penjelasan dari saya tentang seputaran favor ijo ini guys favor ijo ini semoga bermanfaat dan semoga anda semua sehat terlalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati